Shalom Bapak Ibu, Shalom semuanya Judul lindungan kita adalah Raja Hizkiah dan Bait Allah Hizkiah berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi Raja Dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem Nama ibunya ialah Abiyah, anak Zakaria Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan Tepat seperti yang dilakukan Daud, Bapak leluhurnya Pada tahun pertama pemerintahnya, dalam bulan yang pertama Ia membuka pintu-pintu rumah Tuhan dan memperbaikinya Dua Tawari 29 ayat 1 sampai dengan 3 Pada masa lalu, Raja Hizkiah juga membersihkan Bait Allah Membuka pintu-pintu Bait Allah dan membersihkan Bait Allah dari segala kenajisan Ada dua hal yang dilakukan oleh Hizkiah Pertama, dia membuka pintu-pintu Bait Allah Yang kedua, dia membersihkan semua kotoran, semua kenajisan dari Bait Allah Hal yang sama berlaku bagi kita Kita harus membuka pintu hati kita Dan harus mengeluarkan segala yang najis Segala kutuk, segala keterikatan dan segala ikatan Semua harus dikeluarkan dan dipersihkan Dahulu yang menutup Bait Allah adalah Raja Ahas Ahas mengumpulkan perkakas-perkakas rumah Allah dan menghancurkannya Ia menutup pintu rumah Tuhan Lalu membuat mezbah-mezbah bagi dirinya di segenap penjuru Yerusalem Dua Tawari 28 ayat 24 Jadi, Ahas adalah Raja yang jahat Dia menjadikan dirinya sebagai sembahan orang Israel Menjadi Dewa orang Israel Bait Allah ditutup Semua perlengkapannya dihancurkan Lalu dia membangun mezbah-mezbah bagi dirinya Jadi, di setiap tempat di Israel Ada tempat seperti Cepel Atau tempat ibadah kecil Itu tempat orang Israel menyembah Ahas Tapi rupanya Kerajaan Romawi melakukan hal yang sama Setiap Khazar menjadi Menjadi Dewa sembahan orang jajahan Kerajaan Romawi Raja Hiskia dan Baik Allah Rupanya Ahas ini menjadi inspirasi jahat Bagi banyak orang Walaupun secara rohani Apa yang dilakukan Ahas ini sangat jahat Tetapi secara politik sangat jenius Karena ketika orang menjadikan Menjadikan rajanya menjadi Dewa sembahan Maka rakyat harus patuh Dan tidak mungkin memberontak Raja Hiskia dan Baik Allah Amin Bapak Ibu Tuhan Yesus memberkati